Hai pagi Amran akhirnya kamu udah berangkat kerja juga sudah siap nih dengan pekerjaan yang menumpuk lagi sapa Dina begitu aku masuk kantor pagi Din Iya dong masa iya aku mau izin terus enggak enak juga sama Pak Bos ucapku sedikit sungkan enggak papa kalian lagian pos besar juga udah kasih izinkan bahkan hari ini beliau dan ibu lagi berangkat menyemuk Sarah papardina sedikit membuatku terkejut Hah yang bener Din perasaan aku berangkat tadi masih sepi-sepi aja tuh rumah ucapku sedikit tak percaya tapi biarlah Sarah pasti bisa menyambut dan menyamunya baru juga berangkat am tenang dikit bisa enggak sih protesnya cepat nih cewek sensitif amat perasaan aku juga biasa saja hanya sedikit terkejut Amran akhirnya ketemu di sini juga ucap tasa dengan nafas terengah-engah membuatku dan dina dipenuhi berbagai pertanyaan ada apa sih sah atur dulu nafasmu pintaku padanya meski kasihan tapi tetap saja aku penasaran ada apa dengannya Amran Sarah hilang ucap tasa sah kamu jangan bercanda ya Sarah salah ada di rumah bahkan bos besar juga baru aja berangkat menyenguknya ucapku tak berjaya meski dalam hati jelas aku khawatir ini beneran Am bos besar baru aja telepon aku bahkan beliau sampai lompat bakar tapi tetap saja Sarah enggak ada jelas tasa semakin membuatku panik jadi ini beneran tasa kita secepatnya harus cari Sarah ajakku pada tasa takku pedulikan lagi pekerjaan yang menungguku eh kalian mau kemana ingat ini jam kerja lo protes dina nih cewek enggak ngerti amat keadaan masih genting begini din kamu tahu enggak situasi lagi kayak gini masa iya enggak kamu izinkan ini juga perintah dari pos besar ucap tasa menahan emosi yaudah kalian aku izinkan pergi tapi jika terjadi ini sesuatu jangan lupa kabari kantor ucapnya mengalah aku dan tasa bergegas menuju parkiran tempat dimana mobilku terparkir disana bergegas kulajukan mobil dengan kecepatan tinggi soal keselamatanku sendiri itu nomor sekian yang penting aku bisa melihat langsung keadaan Sarah meski beberapa kali tasa protes karena kecepatanku aku tetap tak peduli aku hanya percaya akan keajaibannya dan berharap aku bisa tiba di saat yang tepat Hai Amran akhirnya kalian datang juga ucap Pak Bos lega rahut kecemasan terlihat jelas di wajahnya iya Pak maaf ini sebenarnya ada apa memang benar Sarah nggak ada di rumah tanya aku memastikan meski hati ini jelas panik bukan main ya Amran entahlah saya tadi sampai memanggil petugas keamanan tapi Sarah tetap saja tidak ditemukan jelas atasanku Amran kapan terakhir kamu melihat Sarah tanya tasa Pak mengintrokasiku kemarin sore sah aku kan juga lelah dan capek Sarah memintaku untuk mengunci pintu utama dan dia bilang sudah punya kunci cadangan jelasku pada mereka aku sedikit menyesal pagi tadi harusnya aku melihat keadaan Sarah terlebih dahulu sebelum berangkat kerja kenapa paginya enggak kamu cek juga keadaannya tanya setasa seolah menyalahkanku maaf aku buru-buru sa aku pikir enggak bakal kayak gini kejadiannya jawabku lemah sudah-sudah jangan pada ribut karena itu tak pernah akan menyelesaikan masalah lapor polisi rasanya juga berjumah masih nanti memprosesnya ucap bos besar terus gimana dong pak dengan nasib Sarah ucap tasa frustasi maaf pak bos apa udah dicek keadaan di dalam rumah tanya ku memastikan kali aja ia bilang hilang padahal belum melihat keadaan di dalam rumah sudah semua Amran bahkan saya tadi telah meminta pihak keamanan kompleks untuk menyelidiki ke dalam dan hasilnya nihil jelas atasanku itu ya Tuhan Sarah kamu dimana sih baru juga seneng melihatmu kalau bisa pulih kini harus berhadapan dengan masalah lagi terus keadaan di dalam gimana pak apa ada yang mencurigakan tanya ku lagi bak dedektif tapi tak tahu apa-apa ada jendela yang dibobol tapi pintu utama saya enggak enggak dikunci mungkin orang itu masuk lewat jendela tapi keluarnya barulah mengajak Sarah lewat pintu papar bu Meisa istri pak bos ya Tuhan gimana ini mana enggak ada petunjuk apapun lagi ucapku frustasi permisi Pak Bu saya telah memeriksa CCTV di sekitar sini rupanya semalam memang ada orang masuk ke kediaman Bu Sarah ucap Pak Tarno serpam keamanan di komplek ini tuh kan orangnya cewek atau cowok ya Pak tanya tasa penasaran aku yakin pasti cowok nggak mungkin juga rasanya seorang cewek berbuat seperti ini ting Hai Amran gimana kabarmu kamu pasti sedang mencari Sarah kan satu pesan masuk rupanya dari nomor Angel Nah jangan-jangan dia pelakunya bisa saja ia meminta seseorang untuk menculik Sarah mungkin ia tak terima melihatku yang tengah dekat dengan sahabatnya sendiri pelakunya cewek dan cowok Bu dan kelihatannya juga masih seumuran dengan ibu papar Pak Tarno seketika membuatku membelalakan mata apa mungkin memang Angel pelakunya maaf Pak apa wanita ini yang terlihat di CCTV tanya aku memastikan kutunjukkan satu foto Angel yang menjadi profilnya di WA nah benar sekali Pak kebetulan CCTV juga jelas terlihat mukanya jawab Pak Tarno Amran siapa memangnya memangnya kamu kenal tanya tasa bos besar Hai bisa tambah marah dia jika tahu Angel pelakunya aku tahu sekarang ini perbuatan Angel ternyata sekarang kita tinggal cari Angel bisa saja Sarah disekap jelasku pada mereka semua disekap yang benar saja Amran sebentar sebentar Angel itu siapa dan apa hubungannya dengan Sarah tanya bos besar waduh masa ia aku harus menjelaskan persoalan ini pada beliau dia mantannya Amran Pak dan mungkin saja ia tak terima mantan mantan kekasihnya dekat dengan Sarah jelas tasa tepat sekali ia seakan mengerti isi hatiku waduh masalah cinta lagi ini sepertinya ya sudah Amran kamu tahu dimana Angel tinggal tanya bos besar terpadaku tahu Pak tahu pak jawabku liri aku seakan kehilangan muka di hadapan beliau tasa lebih baik kamu balik kantor saja biar istri saya yang menemanimu persoalan ini biar saya dan Amran yang mengurus bintang bos besar tapi bah udah nggak papa aku ikut saja protes Bumeisa tegas ia sebenarnya peduli dengan Sarah atau takut bos besar melirik wanita lain sih Iya nih bos tanggung kita juga sudah di sini ibu tasa baiklah kita berangkat semua sekarang juga Pak Tarno makasih juga atas bantuannya kami permisi ucap bos besar bergegas kami semua melaju menggunakan mobilku sedang mobil bos besar masih dalam pegangan sang sopir satu mobil selain hemat juga bisa sekalian menyusun strategi Hai Amran kamu yakin ini rumah Angel kok sepi banget ucap tasa begitu kami sampai Iya aku dulu juga sering kesini kok jelasku padanya Hai ting tak perlu kamu bawa pasukan cukup selesaikan bertiga aku kamu dan Sarah satu pesan kembali masuk dari Angel maaf bos dan semua saja Angel nggak mau ketemu kalian kita bakal berunding enam mata jelasku pada mereka Hah kamu yakin Amran tanya tasa ku tunjukkan pesan 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 yang baru saja masuk ke ponselku ya sudah kamu saja yang masuk kita tunggu disini kita tunggu disini kabari jika terjadi sesuatu pesan Bumeisa Amran selamat berjuang imbu bos besar bersambung sepuluh Terima kasih telah menonton